Nah bahan yang perlu kita siapkan karet warna pink dan warna biru Nah warna pink itu masing-masing dua rangkap ya warna biru satu Dan ini alat untuk penganyamnya dan tidak lupa pengaitnya Nah kita mulai saja ya Nah ini madapnya madap kesini ya teman-teman bisa dilihat Nah ini saya bikin dua putaran ya tiga putaran nah seperti ini Nah kemudian karet warna pinknya di atas Nah ikuti ya teman-teman nah kalau tertinggal bisa di post ya Nah kemudian warna biru kita angkat dengan pengait melewati warna pink Nah kita akan membuat ini cincin motif bunga melati atau motif bintang Terus warna pink diangkat memasuki yang sebelahnya Nah seperti ini lalu ditekan ke bawah ya Nah ininya ditekan ke bawah Nah karena di atas nanti kita akan membuat motif lagi Nah kita lakukan warna biru yang kedua ini Dilanjut lagi dengan warna pink Kemudian warna biru diangkat ke atas Dan warna pink ini berpindah ke lubang warna hijau Nah seperti itu lalu tekan lagi ya ke bawah Nah sekarang kita lanjut ke karet biru warna yang ketiga Kita bundal seperti ini Kalau teman-teman tertinggal bisa di post atau di stop videonya Ini mudah banget Ini kita akan membuat cincin Motif bintang Mungkin teman-teman ada tugas sekolah Ini karet yang saya gunakan Karet rainbow loom Biasanya di tukang-tukang mainan ada ini karet jenis Seperti ini Warnanya cerah-cerah banget ini Nah kita lanjut dengan biru yang keempat Nah ini kalau disebutnya karet rainbow loom Ini beda dengan karet-karet lainnya Oh teman-teman jangan lupa di like videonya ya Dan di subscribe Ini pelan-pelan saja ya teman-teman Mungkin teman-teman ada kesulitan Nah jangan terburu-buru ya Nah kita tekan ke bawah Karena nanti ada akan Ini karet terakhir Karet biru Ini berarti karet kelima Ini karet kelima terakhir biru ya Nah masukkan lagi Seperti yang tadi caranya Nah lakukan secara hati-hati ya Berlahan-lahan saja Jangan buru-buru Nah ini masuk ke ini Ini semakin sempit ya teman-teman Semakin susah Tapi kalau pelan-pelan Nah bisalah Nggak usah terburu-buru Nah kita masukkan Oke Wah udah full ini ya Ini sudah Warna biru kelima sudah masuk Nah sekarang tinggal dua Karet warna pink Nah kita ambil satu saja ya teman-teman Ambil satu saja Nah kita pasang Teman-teman bisa menggunakan karet lain juga ya Warna lain Kalau teman-teman bingung Atau pusing ya Nah sekarang kita ambil Nih Yang sebelah sini kita ambil Nah dua-dua Dengan menggunakan Pengait ini ya Nah taruh ke tengah Nah semuanya Kita taruh ke tengah Kita ambil dua-dua Sepasang-sepasang tadi ya Karet warna pinknya Ini hati-hati Sampai Jangan sampai lepas Warna pink tersebut Terus lakukan Sampai habis ya Ininya Sampai berpindah Semua Oh teman-teman Yang baru ketemu channel ini Dan belum like Video ini Belum subscribe channel ini Tolong dibantu Subscribe-nya ya Ataupun berkomentar Ataupun mengklik tombol Terima kasih Nah terakhir ini Kita pindah Ketengah semua Nah setelah selesai Berpindah semua Kita lanjut Dengan karet Yang terakhir Tadi yang sisa Satu ya Nah ini Kita pasang Nah yang tengah Kita kait Kita tarik Yang bawah Kita tarik Nah tarik ke sini Nah Berikut yang Sisinya lagi Nah Nah kita turunkan Sebabah ya Biar ada ruang Ada celah Nah yang sebelah sini Kita angkat lagi Masuk ke sini ya Lalu kemudian Yang paling bawah Kita ambil Melewati Ini Masuk ke sini Nah hampir Selesai Nah kita tarik Tarik Kita bagus-bagusin Ini karena Masih Masih Belum tertata Rapih Nah Ini tarik-tarik ya Teman-teman Ya biar tertata Rapih Masalahnya masih Ini belum tertata Rapih Kalau belum Tarik-tarik Belum dipas-pasin Nah setelah Dirasa Cukup ya Nah Kita tarik-tarik Kita pas-pasin Kemudian Kita ambil Ini buat Untuk Jari Nanti untuk Jari ini Nah karena di pinggir Kita bikin ke tengah Karena nanti Untuk Jari Ini cincin Nah bisa ditaruh Jari manis Ataupun Jari tengah Nah ini Nah kan Udah di tengah Nah Ini nanti Yang tengah ini Buat dimasukkan Ke jari ya Ini sebagai Contoh saya Aja ya Nih Pas saya pakai Jari saya Yang hitam Nah mungkin Teman-teman lah Yang bersih Jarinya Gagak hitam Seperti saya Akan lebih Bagus mungkin ya Nah setelah Udah selesai ya Udah motif Udah terlihat Nah ini tinggal Masukkan Ke jari Yang di tengah Oke Jangan lupa Di like Dan di subscribe Ataupun Diklik Tombol terima kasihnya Oke Terima kasih